melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, damai. meliputi pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, ham, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Ketua KPU Hashim Asyari mengungkapkan, pihaknya telah memutuskan debat Capres akan digelar tiga kali, sementara Cawapres hanya dua kali. Hashim mengatakan, dalam debat khusus Capres, para Cawapres tetap diperbolehkan mendampingi pasangannya. Ketentuan yang sama juga berlaku ketika sesi debat Cawapres. Namun, KPU menetapkan Capres dan Cawapres hanya boleh berbicara sesuai jadwal mereka masing-masing. Artinya, para Capres dilarang berbicara ketika sesi debat Cawapres. Sesuai tahapan yang sebelumnya diumumkan, debat Capres dan Cawapres akan digelar lima kali sepanjang Desember tahun 2023 hingga Februari tahun 2024. Sementara, debat kedua akan digelar pada Jumat, tanggal 22 Desember tahun 2023. Sesi ini khusus untuk Cawapres. Debat ketiga akan digelar pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024 khusus untuk Capres. Debat keempat bakal digelar pada tanggal 21 Januari tahun 2024 khusus untuk Cawapres. Debat kelima atau terakhir akan digelar pada tanggal 10 Februari tahun 2024 atau 4 hari sebelum pemungutan suara digelar. Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI menyampaikan detail randon debat Capres hari ini. Hashim Asyari menjelaskan, acara akan berlangsung selama 150 menit, 30 menit diantaranya merupakan jeda iklan yang diletakkan di antara 6 segmen debat. Ia mengeklaim, debat Pilpres 2024 menyediakan kesempatan lebih besar bagi Capres untuk berinteraksi satu sama lain. Segmen 1 diawali dengan pembacaan tata tertib yang dipimpin oleh dua moderator. Setelahnya, masing-masing Capres diberi kesempatan memaparkan visi misi dan program selama 4 menit. Segmen 2 hingga segmen 5 khusus untuk interaksi antar Capres mengenai suatu topik secara bergiliran. Pada segmen 6 ini, masing-masing Capres akan memberi pernyataan penutup.